Intro Pergantian formasi ASN di dalam sebuah instansi pemerintahan merupakan sebuah hal yang rutin dilaksanakan. Pun demikian adanya di Kecamatan Muara Gembong di Kabupaten Bekasi. Ketika pada 6 November 2019 dilakukan serah terima jabatan dari pejabat laman Kecamatan Muara Gembong, Junaifi kepada Kecamatan baru Lukmanul Hakim, SIP MSI. Dalam sambutannya, Pak Kecamatan Muara Gembong yang baru memaparkan beragam program dan rencana yang nantinya akan dilaksanakan. Tak ketinggalan, Pak Kecamatan juga memperkenalkan diri dan tak lupa menyebutkan bahwa beliau masih memiliki satu istri. Duh, kalimat bersayap ya Pak! Dan langsung mendapat hadiah cubitan dari Bu Kecamatan yang baru. Saya kan Bapak Gubernur dari Dua Dikamil. Gimana Pak Ustaz, setuju gak? Setuju! Pak Ustaz tenang aja kalau sama Junaifi itu, udah tenang. Tapi kalau dengan saya, mudah-mudahan. Tenang aja, beres Pak Ustaz! Oke, ujung-ujungannya udah apa? Duh, ya? Baik, gimana? Jadi, barangkali, tolong bantu saya, Pak. Tolong bantu saya, kita majukan Muara Gembong. Kita majukan Muara Gembong bersama. Baik ya, Pak ya. Ini saya perkenalkan yang di sebelah kanan saya ini, istri saya, Pak. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, sudah 18 tahun ya, Pak. Ini baru satu. Ini baru satu. Alhamdulillah, istri saya satu, anak saya empat, Pak. Berkah, kan? Anak saya empat, lelakinya tiga, perempuannya satu. Dari Muara Gembong, Bekasi, Ahmad Khurtubi, melaporkan untuk TV Desa.